Tasis mikro yang ek Antara jemput Sekolah Tasisnya cukup bagus Nanti langsung dinaikkan ke Ceketer Nanti terus dibokong Ke muat truk Kabel bodi sudah Servo, setir Pelengkapan lainnya Ada pedal Kopling Kabung servo Pembelnya dicopot Supaya tidak terlalu Tinggi nanti Untuk ekatrol Ini cara Copot bodi Ini untuk Ngatrol saya lubangin Untuk masuk rantai Sebelah kanan Kanan dua Sudah semuanya Tinggal nyopot setir Proses penyopot setir Saya bongkar di lapak Lapak ya Pakai Katrol dua Kanan kiri Kalau katrol satu Di tengah Kuatir goyang Ini Untuk Saka Atau Tiangnya cukup Kuat banget Biasa narik Bodi Bodi Padahal kalau bodi Kurang lebih sekitar Satu ton setengah Ini Bongkar di lapak Sebelah kanan Ini dikasih pengaman Kayu biar aman Caitnya gak rusak Nanti langsung bawah Dikasih itu Tinggal Penyopotan setir Yang tiga angkat Lagi Ngongkar Sisa-sisa itu Yang Klem yang kecasis Banyak yang keraket Sudah di blender Untuk jepitnya Masih Nempel Jadi Di katrol Ban ikut Ngangkat Untuk oroseri Armada Cuk tebal Klem Casis Yang kebode Juga kuat banget Platnya tebal Seperti Yang oroseri Lain Boom Kemarin sore Tarturnya rusak Baru Lepas Bodi Cek kondisi Casis Mikro Yang Ek Antar Jemput Sekolah Nih Kayaknya cukup Bagus Mas Kasih Neleng Ya Masih kotor Semuanya Kondisi Mesin Kasih Gardan Nanti langsung Dinaikkan ke Cekater Ya Nanti terus Dibokong Bermuat Bermuat Ini bos Cek kondisi Casis Bekas 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 Mikro Buat Antar Jemput Sekolah Anak Kondok Untuk Tasis Kotor Banget Ya Mesin Juga kotor Tapi Saya Pertaya Masih Utuh Semuanya Untuk Pelek Pelek Ya Tuh Belum Pernah Putus Untuk Dikanti Top Hanger Hanger Oke Stopper Stopper Masih Masih Dibawaan Gardan Masih Agak Cap Tanan Sama Stopper Tengki Pengaman Mesin Masih Butuh Biasanya Kalau Sering-sering Sininya Pada Kropos Atau Pada Sobek Yang Masih Butuh Dinamo Amper Masih Original Bawaan Radiator Cukup Segur Bagus Untuk Chasis Dan Pelengkapan Micro Oke Teman-teman karoseri armada bawaan tahun 95 untuk lampu depan memakai sedan Mazda grillnya masih dadul ya di tahun 95 baru dibongkar kemarin ternyata kalau seri armada itu berat mungkin karena zaman dulu plat dan kanal-kanalnya bawa masih tebal-tebal pemper untuk pemper di gudang untuk kaca kaca yaitu double jadi ada saranya tengah kan kiri sambungannya di tengah enggak pakai kaca langsung kita ke sebelah kanan untuk seri armada ya untuk depan belum tinggi ya kalau untuk dua hari tahun 95 armada pintu bordesnya juga ketebalannya beda ya sama sekarang bodo sekarang melihatannya timbulnya kurang 2 menit tuh timbulnya tebal-tebal banget jadi lebih lebih berat untuk interior hanya sederhana dashboard ya samping kalau dulu rata-rata warnanya paling banyak kombinasi sedikit kalau nggak seperti seperti sekarang kan kombinasi luar biasa untuk warna ini warna hijau jamuda setepanya juga sederhana bagasi ya buat antar jambut sekolah setepanya modelnya model sedang mungkin apa model apa ini bodi tahun asil tahun 95 beratnya sama dengan tahun tahun sekarang berat waktu dibongkar beratnya sama di katrol terasa sama ya pelajaran belum jumbo tapi perat karena buat antar jambut sekolah kursinya kursi memakai kursi biasa enggak seperti angkutan umum aja untuk tutup mesin di gudang oke mungkin cukup sekian video dari saya saya Cipetak Tua Ceketer dari kota Kabulan kota Ngapak orang Ngapak Rukmenak salam terjadi untuk kerja klasik dan undung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai